Jangan pernah berhenti untuk melakukan perawatan tanaman cabai walaupun dari kecilnya sudah terindikasi kena penyakit kuning kemudian virus kumini tapi Alhamdulillah untuk tanaman cabai kami ini setelah saya lakukan perawatan padahal tanaman cabai ini dari mulai pindah tanam kemudian usia 15 hari daunnya hampir 95% kuning dan kemudian keriting teman-teman bahkan hanya ada satu daun itu pun juga di pucuknya videonya silahkan di cek dan di playlist saja teman-teman dan Alhamdulillah dengan perawatan yang baik kemudian penyeprayan, pemberian nutrisi suplemen untuk daun tanaman cabai ini sekarang 98% sembuh total masih ada sekitar 15 pohon dari 1200 penanaman teman-teman tapi yang lain-lainnya Alhamdulillah sudah sembuh semua ini kondisi tanamannya dan sudah memasuki fase-fase generatif dan disini juga sama ini semua sembuh total yang sebelah sini waktu itu masih kecil-kecil sekali teman-teman tapi ini kondisinya silahkan ditonton videonya mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim ini tingginya ini tingginya 190 teman-teman mudah-mudahan tidak terlalu pendek ini ini kondisi tanaman cabainya Alhamdulillah perubahannya sangat bagus sekali dan sekarang sudah masuki fase generatif ataupun fase pembungaan ini kondisi tanaman cabainya kemudian yang disebelah sini juga ada yang kuning belum sembuh total tapi masih mengeluarkan bunganya teman-teman ini tetap saya rawat selalu saya obati mudah-mudahan dengan pemberian nutrisi dan juga suplemen tanaman insyaallah yang kuning itu bisa diselamatkan dan kemarin yang keriting juga perubahannya sudah normal kembali ini awalnya seperti ini daun-daunnya video sebelumnya silahkan di cek saja tapi disini akan saya jelaskan kembali saya menggunakan ultradap kemudian vitaron SL dan juga mordenful untuk insektisidanya saya menggunakan insektisida abacel ini pertubuhannya tidak serempak tapi sudah hampir sama dan yang sebelah sini juga sangat bagus sekali ini juga varietasori 212 seribu populasinya 1200 teman-teman ini yang kemarin keriting juga sudah mulai normal kembali ini bunganya sama sekali tidak ada yang rontok ini kondisi tanamannya sangat subur sekali dan ini lahan sudah 3 kali penanaman tanaman cabai jadi tidak pernah pindah-pindah ini kondisinya teman-teman ini akhirnya kalau yang sebelah sini akhirnya ini 3 meter teman-teman karena ini posisi bedingannya agak tinggi ini kondisi tanamannya sangat bagus sekali subur-subur semua dan daunnya sangat glowing sekali teman-teman dan ini yang kemarin yang masih kecil-kecil sekarang kondisinya juga seperti ini mohon maaf agak lambat untuk mengupdate tanaman kami karena kesibukan di lahan yang satunya pemanenannya karena ada populasi 1800 pemanenan pemupukan penyeprayan itu pun saya lakukan sendiri terkecuali proses lahannya kemudian paret ataupun jarak antar bedengan ini juga harus dibersihkan tujuannya untuk meminimalisir hemagutu-kutuan ini kondisinya usianya 78 hari setelah pindah tanam teman-teman ini pemasangan acir sudah selesai saya lakukan semua dan ini yang virus kuning kemarin sebelah sini sudah mulai berubah dan ini sudah total teman-teman ini sembuh total jadi saya kurang tahu tapi ini bisa diobati tapi ada sebagian katanya virus kuning tidak bisa diobati kalau memang terlalu parah kemudian dibarengi dengan virus gumini biasanya agak sulit teman-teman tapi jika kuning biasanya masih bisa diobati ini pengalaman saya ini kondisinya dan ini saya juga seperti ini ini yang pendek sekali ini kemarin juga sangat kuning sekali ini juga kuning ini virus kuning teman-teman ini sudah mulai muncul penas-penas baru ini sulaman ini kondisinya yang normal seperti ini dan ini saya juga sambil habis melakukan pemanenan tenaman cabai karena ini sudah sore jadi tenaganya satu saya bagi-bagi melakukan pemanenan kemudian kalau sudah jenuh panen pindah ke sini karena tanaman cabainya itu kelihatan teman-teman itu tanaman cabai ori 212 kemudian kalibernya sebelah sana dan ini rencana nanti untuk kacang yang sebelah sana juga sama untuk kacang dan ini untuk tanaman cabai ori 212 yang kereteng kemarin yang sudah saya lakukan penyeprayan Alhamdulillah sembuh semua teman-teman jadi hanya menunggu 2 waktu perubahannya sudah sangat bagus sekali ini buah-buahnya juga sudah mulai muncul teman-teman ini buah-buahnya ini harus diikat kalau tidak diikat bahaya sekali ini yang kereteng kemarin disini banyak sekali kereteng ini sudah normal kembali kemudian sebelah mana kemarin dan ini yang mulai kuning juga sudah mulai hijau di tunas-tunas di bucuknya sudah mulai hijau teman-teman jadi jangan takut jika tanaman cabai terserang virus kuning harap dirawat saja sebaik mungkin usahakan dilakukan sanitasi lahan kemudian pembersihan rumput-rumput seperti ini sampai kelihatannya bersih juga untuk meminimalisir datangnya hama kutu-kutuan teman-teman ini kemarin juga kereteng semua ini daun-daunnya Alhamdulillah di bucuk ataupun di bucuk-bucuk yang baru sudah bisa sembuh dan ini buah cabainya teman-teman ini bukan tanaman ini maksud kami ini adalah tanaman yang tadi sudah saya kasih tahu ini yang kereteng ini air juga terkenang ini lahan kebun teman-teman ini tanah kapling perumahan itu rumah-rumahnya dekat sekali ini yang kereteng kemarin itu daunnya sampai seperti ini ini daunnya sampai seperti ini kemudian tunas-tunas baru sudah mulai segar kembali dan ini rencana besok akan saya lakukan penyeprayan satu kali lagi untuk menggunakan ultradap dan juga Vitaron SL tapi saya tambahkan MKP ataupun kalinet teman-teman ini yang banyak sekali kereteng ini juga kereteng kemarin ini daun-daunnya kereteng ini juga kereteng dan ini juga kereteng ini buahnya juga masih ada itu jadi semua Alhamdulillah tidak rontok dan tunas-tunas baru sudah mulai bermunculan jadi Insya Allah sembuh tanaman ini dengan kesabaran keikhlasan untuk melakukan perawatan dan Alhamdulillah tanaman yang sudah kereteng parah bisa normal kembali ini buahnya juga tidak terjadi kerontokan ini kemarin sangat parah sekali teman-teman saya juga bingung ini antara trip dan tunggu karena kalau melangkung ke atas katanya tunggu ataupun ke bawah katanya trip jadi pokoknya ini hamba trip dan tunggu saja intinya seperti itu oke teman-teman mungkin hanya sampai disini dulu video saya kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata niat dari kami disini hanya ingin berbagi pengalaman siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat anda salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia selamat menikmati